hai oke teman-teman hari ini saya mau review lagi ya dan disini ada speaker aktif atau portable Bluetooth speaker dan serinya disini M418 ya dan speaker ini dia bisa support pakai memori ya dia bisa putar musik pakai memori dan juga flash disk di sini ya USB dan juga bisa pakai Bluetooth jadi speaker ini dia ada Bluetoothnya ya oke dan ukuran speaker ini dia 4-in ya dia lumayan besar oke teman-teman kita langsung buka ya box ini atau kotaknya ini ya di sini ada pengecasnya atau kabel charger-nya terus ya ini dia modelnya dia model speaker ini seperti model box ya kalian lihat oke di sini ada gantungannya ya jadi speaker ini dia bisa di jinjing seperti ini ya ada gantungannya jadi mudah dibawa kemana-mana ya oke terus kita lihat dulu bagian depannya di sini ada tombol mode ya tombol mode ini fungsinya untuk pindah ke radio ke memori atau kebutuh dan memori terus di sini ada tombol pindah lagu dan juga untuk atur volume ya untuk kecilkan dan membesarkan volume dan juga bisa juga pindah lagu ya oke dan di sini saya mau kasih tahu di sini kalau kalian mau pindah lagu ya pindah lagu tinggal ditekan sekali ya di sini tombol yang plus ini ya dia untuk pindah lagu misalkan untuk selanjutnya ya lagu selanjutnya dan juga tombol yang min ini dia tekan sekali untuk mundur ya atau mengulangin musik yang barusan diputar terus dia fungsinya ada dua tombol ini ya min sama plus bisa juga untuk volume kalau untuk atur volumenya disini kalian harus ditekan ya tahan kalau mau besarkan dan juga kecilkan bisa tinggal di tahan ya begini terus ini tombol scan ya atau tombol stop atau pause disini untuk bisa stop lagu oke terus kita lihat di bagian atasnya disini ada eh lubang USB ya atau flash disk terus disini ada lubang memori ya dia juga bisa pakai memori dan ada ada juga lubang charger-nya ya disini pakai mikro ya jadi pengecas ini pakai cas model mikro kayak seperti HP juga cas HP bisa terus ini tombol on-off nya ya oke dan speaker ini dia ada kelebihan ya atau ada nick ya speaker ini dia disini bisa taruh HP atau stand HP di atasnya kalau misalnya kita putar musik ya atau nonton video bisa stand HP di sini ya HPnya diletakkan di atas ini Oke terus kita lihat speakernya ya dan speakernya dia ke modelnya seperti ini ya dia lumayan besar ya empat in lihat Oke terus di belakangnya dia di belakangnya seperti ini ya teman-teman dan kalian lihat bahannya di sini dia plastik ya Oke Oke teman-teman kita langsung saja ya kita coba tes suaranya apakah bagus ya Hai ya teman-teman pertama-teman kita on-kandu ya speaker ini atau hidupkan dulu ya Bluetooth note Oke dia kalau pertama hidup dia pasti ada muncul atau bunyi Bluetooth ya berarti dia sudah hidup terus disini di sini ada lampunya ya teman-teman dia ada lampunya speaker ini modelnya bagus ya ada warna biru Hai langsung kita coba sambungkan ya Bluetoothnya kita cari nama perangkatnya ya Bluetooth ini speaker ini langsung cari nama butuhnya Hai lihat paling bawah disini ada namanya Bluetooth speaker ya langsung sambungkan atau ditekan connected Oke dia sudah terhubung ya dan bunyinya dia connection ya atau terhubung di sini Hai dan langsung kita coba musik ya Hai Oke teman-teman di sini eh musiknya sudah diputar ya dan suaranya di sini kita coba lagi hai teman-teman di sini oke teman teman disini dia bisa stand seperti ini jadi kita dengarkan musik atau nonton video jadi kita bisa sambil dengar musik jadi bisa stand hp nya disini di atas dan suaranya disini teman teman dia bagus ya dia bagus suaranya dan ada sedikit ada bass nya ya oke teman teman cukup disini review saya tentang speaker bluetooth ini ya oke terima kasih yang nonton dan jangan lupa like comment dan subscribe oke terima kasih terima kasih